Sampai jumpa di video selanjutnya. Dilantik oleh penjabat gubernur Gorontalo. Pelantikan sekaligus pengambilan sumpah ini berlangsung di Aula Rujab Gubernur Kota Gorontalo Jumat 2 Februari 2024. Enam orang yang dilantik adalah Muhammad Rizaldirahim, Yusuf Panigoro, Serlianti Yusuf, Ramsia Abdus Samad, Yasir Adiputra Tine, dan Nirmala Aonge. Masing-masing menduduki Jabatan Perencana Ahli Pertama, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir Bidang Pengembangan, Mutasi dan Promosi, Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Muda, Administrator Kesehatan Ahli Muda, Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda, dan Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama. Dalam semputannya, penjagup Ismail mengungkapkan jabatan fungsional bukanlah pilihan kedua dalam karir seorang pegawai negeri sipil. Saat ini, hak dan kesempatan pejabat fungsional untuk meniti karir sama kedudukannya dengan pejabat struktural. Kita ini masih terbawa dengan pola alam, pada saat dipungsionalkan dianggap dibuat, dinonjol. Pada saat diajukan ke pihak regulator, tidak. Jadi, perpindahan dari jabatan struktural ke fungsional ini dengan jabatan setara tidak, bukan onjol. Jadi, jenjangnya Bapak Ibu sekalian hilangkan. Apalagi sekarang, masa depannya fungsional dan bukan fungsional sama sekali. Justru makin terbatas. Perluan untuk jadi jabatan setelah. Sampai dengan tahun ini, kita SRL 4 sudah dikurang. Saya tidak tahu tahun 4 atau tahun ini, tiba-tiba ada kebijakan baru. Harusnya SRL 4 di daerah yang tidak terakhir. Semuanya dialihkan ke pejabatan fungsional. Perubahan regulasi sekarang di mana semuanya dinilai dengan SKP, tidak lagi dengan angka kredit, membuka kesempatan kenaikan pangkat yang sama dengan pejabat struktural. Ia juga mendorong staf administrasi atau pelaksana untuk beralih menjadi fungsional. Karena jabatan sekarang hanya ada dua, yakni pejabat struktural dan fungsional. Di akhir sambutannya, penjago Pismail mengucapkan selamat dan meminta pejabat yang dilantik untuk bekerja dengan baik, membantu tugas di dinas atau badan yang selama ini membutuhkan. Tidak lupa ia terus mengingatkan netralitas ASN menjelang pemilu yang tinggal menghitung hari tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!